Berita Persija Pemain anyar Persija Jakarta Akbar Arjun Shah dan Rio Matsumura sudah ikut ambil bagian dalam sesi latihan perdana skuad Persija Jakarta di Nirwana Park. Seperti biasa tradisi di skuad Persija para pemain baru tersebut dikerjai rekan-rekan seniornya, mereka harus berguling di rumput di hadapan pemain dan staf pelatih. Sementara itu di sesi latihan Senin sore tersebut total ada 17 pemain yang bergabung dalam latihan. Empat pemain macan kemayoran perai emas Sea Games 2023, Muhammad Ferrari, Ilham Rio Fahmi, Witan Sulaiman, dan Rizky Rido Ramadhani, masih mendapatkan jatah libur dari Persija. Mereka baru dijadwalkan beraktifitas mulai tanggal 5 Juni tahun 2023. Selain itu sejumlah pemain asing yang musim lalu memperkuat Persija seperti Ondrej Kudela, Michael Kermencik, Hano Behrens dan Abdullah Yusuf Helal tak tampak dalam sesi latihan tersebut, pelatih Persija, Thomas Doll, senang bisa kembali bertemu para pemainnya. Ia pun sudah menyiapkan program latihan untuk mengawali persiapan tim mengarungi kompetisi Liga 1 musim 2023. Kami harus menemukan keseimbangan yang baik antara sesi atletik dan dengan bola. Hari ini lebih banyak sesi lari, kata Thomas Usai memimpin latihan dilansir dari Persija. Thomas Doll mengungkapkan bahwa di dua minggu pertama latihan dirinya akan lebih memberikan program yang mendasar. Karena semua orang membutuhkan kondisi yang baik dan kemudian kami bisa mengembangkannya. Hal-hal selanjutnya lebih ke taktik dan teknik, tuturnya lagi. Sentuhan magis arsitek Persija Jakarta Thomas Doll teruji mengasah kemampuan bintang muda macan Kemayoran. Ada satu nama macan muda yang kini menjadi target dua klub untuk mengarungi Liga 1 2023. Dua klub yang mengincar wonderkid Persija Jakarta yakni PSIS Semarang dan Barito Putera. Sang pemain muda Persija Jakarta yang ditarget adalah Ginanjar Wahyu. Diketahui, Thomas Doll kerap menurunkan penggawam muda Persija Jakarta saat menjalani Liga 1 2023. Tak hanya itu, sejumlah nama pemain muda pun menjadi tulang punggung Persija Jakarta hingga menduduki peringkat dua klasemen Liga 1 2022. Bahkan, Thomas Doll tak ragu menurunkan pemain-pemain mudanya saat Persija Jakarta melawan tim-tim besar di Liga 1 2022 lalu. Sosok wonderkid Persija Jakarta, yakni Ginanjar Wahyu, jadi rebutan PSIS Semarang dan Barito Putera di bursa transfer musim 2023 ini. , terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.